Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang dan bahagia rasanya pada malam hari ini bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada anda sekeluarga Dimanapun saat ini anda tengah berada Amin, amin, yirrohbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan, video kali ini coba masih kita mengkaji tentang cara menangkap ruh uang Ternyata ruh uang itu hampir sama dengan ruh perempuan Jika dipegang dia menggelinjang, jika dilepaskan dia datang Jadi wajarlah orang-orang yang pandai menangkap ruh uang atau memiliki banyak uang Amat sangat mudah untuk mendapatkan ruh perempuan Karena cara kerjanya hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip Dengan sifat yang juga hampir-hampir sama Tetapi sebelum kita belajar cara menangkap ruh uang Ada beberapa hal yang mesti kita pahami secara menyeluruh terlebih dahulu Yang pertama adalah alatnya Yang kedua tempat keberadaannya Sama seperti kita ketika akan menangkap ikan Yang mesti menggunakan alat atau media seperti jaring, jala, ataupun lokap Maka untuk menangkap ruh uang, kita juga harus menggunakan medianya Atau bolehlah kita sederhanakan sebagai jaring untuk menangkap ruh uang tersebut Jika menggunakan jaring, jala, pancing, ataupun lokap untuk menangkap ikan Medianya dimasukkan ke dalam air sungai Begitu pula yang terjadi ketika kita akan menangkap ruh uang Alatnya atau jaringnya itu juga harus kita masukkan ke dalam selembar uang Yang kedua keberadaan atau tempat daripada ruh uang itu Banyak yang orang yakini berada di luar uang Padahal sesungguhnya sama seperti ikan Yang berada di dalam air sungai Maka untuk meletakkan jaringnya juga harus diletakkan di dalam sungai Nah begitu pula yang terjadi kepada ruh uang Sesungguhnya bentuk daripada ruh uang itu seperti cahaya Atau seperti bakteri halus yang bergerak-gerak memiliki ekor Berenang-renang berselewaran di dalam kertas uang Nah alat atau jaringnya itu harus kita letakkan atau kita masukkan Ataupun kita pasang di dalam selembar uang Ke kanan maupun ke kiri, ke samping maupun zigzag berselewaran Di mana-mana merata kertas uang tersebut Nah kita harus meletakkan perangkap ruh uang itu pada selembar uang Tetapi jangan diletakkan sembarangan Penyebabnya adalah jika diletakkan secara sembarangan jaring atau perangkap daripada ruh uang itu Maka yang kita dapatkan hanyalah sedikit Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ruh uang lebih banyak dalam selembar uang Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu Pada bagian mana ruh-ruh uang tersebut paling banyak berkumpul Setelah itu barulah kita letakkan jaringnya atau perangkapnya tepat di tengah-tengah selembar uang Sehingga ketika ruh-ruh uang itu berpindah atau bergerak berselewaran ke arah sebelahnya Maka besar kemungkinan jaring kita akan lebih banyak menangkapnya Daripada jika kita meletakkan perangkap ruh uang itu secara sembarangan atau tidak tepat waktu Dan tidak mengetahui di mana ruh uang itu lebih banyak berkumpul Maka ketika jaring itu kita letakkan di tengah-tengah selembar uang Boleh jadi saja Ruh uang itu tengah berselewaran kemana-mana Sehingga ketika dia menembus jaring kita Yang tertangkap hanya sedikit Itulah sebabnya tadi saya mengatakan Tunggu terlebih dahulu dan ketahui Di mana ruh-ruh uang itu lebih banyak berkumpul pada selembar uang Setelah itu barulah kita letakkan jaring atau perangkap tepat di tengah-tengah uang tersebut Nah bagaimana cara mengetahui bagian mana pada selembar uang itu yang banyak berkumpul ruh-ruh uang Caranya amatlah simpel kawan-kawan yang saya muliakan Timbang selembar uang 100 ribu umpamanya Tepat di tengah-tengah uang itu menggunakan jari telunjuk tangan kita Jika selembar uang yang tengah kita timbang dengan jari telunjuk tangan itu Berat sebelah Baik itu berat ke kanan maupun berat ke kiri Maka pada saat inilah waktu yang tepat kita untuk meletakkan jaring atau perangkap ruh-ruh uang tadi Tepat di tengah-tengah selembar uang Sehingga ketika ruh-ruh uang itu bergerak dari kanan ke kiri Umpamanya jika dia banyak berkumpul di sebelah kanan Dengan tanda-tanda pasti uang yang kita timbang tadi lebih berat ke arah kanan Maka sebagian besar ruh-ruh uang itu akan terjaring atau masuk ke dalam perangkap yang telah kita tenggelamkan dalam ruh-ruh uang tadi Paham ya sampai di sini? Nah kalau sudah paham maka akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat perangkap jaring, jala, pancing, lokap daripada ruh-ruh uang ini Juga menggunakan jari telunjuk tangan kanan Luruskan telunjuk itu dengan posisi telapak tangan seperti kita tengah tayatil akhir Lalu tekan dengan menggunakan jari telunjuk itu tepat di garis merah tengah-tengah uang Saat menekan dengan jari telunjuk ini Anda garis tengah-tengah uang itu sambil mengucapkan La ilaha illallah syahidul majid Satu kali saja membuatnya seumur hidup insya Allah sudah cukup Untuk membuat Anda bangkit dari keterpurukan Terutama keterpurukan dalam bidang keuangan Walau alam bisawak mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata tersilat lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh